Halo Wonderer, bertemu lagi di channel Red Lab Di video kali ini gue bakal membahas tentang weaponnya Piona ya guys Yang baru rilis kemarin di Toro 4 SCCN Nah, video ini kalian jadikan referensi dan jangan telan mentah-mentah ya guys Soalnya versi CN dan versi global itu biasanya ada balancing di versi globalnya Jadi jadikan referensi aja buat pengetahuan kalian mengetahui karakter Piona ini seperti apa guys Kita langsung saja ke videonya, let's go Oke guys, untuk pertama-tama kita bakal bahas dulu skillnya guys Soalnya si Piona ini agak unik ya guys, dia bisa memilih beberapa skill Jadi contoh ya guys ya, disini itu kita buka senjatanya Terus kita buka menu skill, terus ada pengaturan Nah, di pengaturan ini kita ada beberapa skill yang bisa kita pilih Maksimal memilihnya itu cuma 2 skill 2 skill ya guys ya Terus kalian itu bisa menggunakannya secara berbarengan Contoh ya guys, gue memilih skill yang ini sama skill yang ini Nah, ini tinggal kita skill 1 Nah, ada skill yang ini ya guys ya Terus kita skill X Nah, bakal ada skill yang ini Jadi ini tuh bisa nambahin beberapa bab Kalau yang ini itu bisa nambahin 30% 32% final damage Terus yang ini bisa nambahin 10% Damage boost juga guys Jadi gitu guys untuk Skillnya guys Jadi ada 2 Kalian bisa skill X dan skill 1 Itu untuk skillnya guys Itu paling unik dibanding karakter lain Nah, untuk list skillnya Untuk bab-babnya Kalian bisa lihat di layar berikut ini Terima kasih telah menonton! Nah, untuk efek weaponnya sendiri ya guys Saat senjata terisi penuh Serangan berikut akan menendai target Dan menyebabkan ledakan ya guys ya Selain itu Memberikan 25% dari semua kerusakan yang diterima oleh target Selama tandanya ada ya guys ya Hingga total 50 560% dari attack kita sendiri Hanya ada 1 tanda yang dapat ditambahkan pada target dalam 1 waktu Nah, itu dia guys untuk efek dari senjatanya Nah, untuk resonansinya sendiri Dia itu mempunyai resonansi altered ya guys Yang dimana dia bisa meningkatkan attack sebesar 30% Dan Resisten altered sebesar 60% Aktif jika Senjatanya ini kalian menggunakan 2 senjata altered Contoh Kalian itu menggunakan senjata piona dan senjata nyalin Nah, efek ini Resonansi ini bakal aktif guys Nah, untuk resonansinya sendiri Si weapon piona ini adalah Support ya guys Terus dia berelemen altered Nah, untuk shatternya 11,50 Dan untuk charge-nya 11,50 Nah, kita disini bakal bahas Aspensement ya guys Yang pertama itu kita bakal dapet Buff, final damage, dan healing Nah, cara kerjanya itu Saat kita menggunakan Skill dan discharge Menggunakan senjata apapun Kita itu bakal dapet 1 crystal element Dimana 1 crystal element ini bisa di stack Sampai 5 stack Nah, kita itu bakal dapet penambahan Final damage sebesar 4% Dikali jumlah kristal Dibagi 2 guys Di keterangan Nah, terus Kita itu bakal dapet penyembuhan 6% dikali jumlah kristal Plus 1 Dibagi 2 guys Itu untuk rumus penambahannya guys Jadi kita bakal dapet penambahan Healing dan Final damage guys Untuk arpenment 1 Nah, ini untuk worth it banget ya guys Untuk kalau kalian yang mau gacha piona Minimal gacha B1 nya guys Soalnya B1 nya ini bisa nambahin Final damage dan penyembuhan Nah, untuk arpenment yang kedua Kita itu bakal dapet penambahan Attack 16% guys Nah, untuk arpenment yang ketiga Saat kita menggunakan Resonansi benediction ya guys ya Nah, kalau harpe targetnya itu Lebih rendah dari Crystal percent kita ya guys Yang ada di skill 1 Nah, si musuhnya itu Bisa langsung meninggal guys Jadi ada instant kill Nah, kalau kita tidak menggunakan Resonansi benediction resonant Kalau musuhnya Ada di bawah Persenannya itu di bawah Crystal kita Maka sama guys Si musuhnya itu Bakal langsung meninggal ya guys ya Epek ini mirip-mirip sama Epek pasif dari Obliterator yang ada di point abyss ya guys ya Yang bisa langsung Instant skill Tapi ada syaratnya guys Sesuai dengan Crystal ya guys ya Crystal percent yang kita punya Nah, untuk arpenment yang keempat Kita itu bakal Ningkatin attack Sebesar 32% Nah, untuk arpenment yang kelima Kalau kita menggunakan Shattering technique Kita itu bakal dapet Satu elemen kristal ya guys ya Terus, si elemen kristalnya itu Bakal abis Kalau misalkan Udah 20 detik sekali Jadi makin lama Jadi ini buffnya Bakal lama banget Kalau misalkan kalian itu Unlock arpenment 5 Nah, kalau kalian Kena damage Kayak sobek ya guys Langsung one shot gitu Kalian itu gak akan Ke one shot ya guys Tapi kristal kalian itu Bakal hilang ya guys Sebesar 3 kristal Untuk Menahan damage Dari musuh ya guys Nah, itu guys Untuk arpenment 5 Dan cooldownnya ini Yang arpenment 5 ini Cooldownnya ini 25 detik Sekali Nah, untuk arpenment yang ke enam Ini adalah arpenment Paling barbar ya guys ya Dia itu bisa meng-increase Spinal damage Sebesar 7% Nah, untuk rumusnya sendiri Ada kristal lagi guys Kristalnya itu Ditambah 3 Dibagi 2 Untuk rumusnya guys Misalkan kristalnya Ada 5 5 ditambah 3 8 8 Dikali 7% Misalkan Dapet berapa persen Nanti dibagi 2 guys Nah, itu hasil dari Final damage Yang kita dapatkan guys Oke guys Gue disini Bakal bahas Tentang pasifnya ya guys Saat dia itu Discharge Yang pertama itu ya guys Dia bakal menghilangkan Semua debuff Dari pengguna Saat dia Discharge Jadi udah pasti Auto Immune guys Kalau kalian Discharge nya Piona Dan dia bakal ngasihin Damage ya guys ya Sebesar yang Telah ditentukan Di bar ini Nanti kalau di global Udah pasti Pasti ada balancing lah guys ya Terus Untuk pasif yang pertama ya guys ya Saat balance Resonance Dan attack Resonance Aktif Ukulan Dari Discharge nya ini Akan meningkatkan Attack Sebesar 20% Selama 30 detik Nah Ketika Menggunakan Portitude Resonance Setiap kali Menggunakan Discharge nya ya guys ya Meningkatkan Resisten Sebesar 8% Selama 30 detik Hingga 5 tumpukan Jika HP Anda turun Di bawah 30% Bakal Menerima Tambahan Pengurangan Kerusakan Sebesar 80% Selama 5 detik Yang dapat Dipicu Hingga Sekali Dalam 60 detik Nah itu Untuk Portitude Resonance Nah Saat Menggunakan Benediction Resonance Ya guys ya Saat Discharge Bakal Memberikan Satu Penggunaan Lunar Star Protection Kepada Semua Rekan Tim Dan Ini Gak Bisa Ditumpuk Yang berlangsung Selama 10 detik Dan dapat Memblokir Kerusakan Satu Kali Setiap Penggunaan Discharge Atau Aquabrillance Akan Meningkatkan Epek Penyemuhan Dari Pengguna Selanjutnya Sebesar 20% Hingga 40% Dan Bertahan Selama 30 detik Ya guys ya Jadi Kalau Kalian Resonance Healer Bakal Nambahin Juga Untuk Buff Healernya Oke Jadi Itu Penjelasan Dari Pasif Di Chat Nah Disini Gue Bakal Menunjukin Sedikit Gameplay Untuk Normal Attack Sendiri Kalau Kalian Teken Teken Terus Bakal Seperti Nah Itu Buat Normal Attack Kalau Untuk Chat Attack Misalkan Kita Pukul Dua Kali Kita Chat Attack Nah Bakal Ada Demain Seperti Disini Kalau Untuk Skillnya Skill 1 Tadi Kan Kalian Bisa Pencet X Dan Pencet Skill 1 Ini Skillnya Itu Kan Bisa Dipilih Disini Ya Gue Udah Jelasin Tadi Di Awal Bisa Disini Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Nah Disini Gue Bakal Kasih Tahu Skill Dari Dischart Piona Untuk Dischart Sendiri Dia Ngeluari Naga Seperti Ini Naga Laut Nah Itu Untuk Dischart Berlangsung Beberapa Detik Oke Jadi Itu Untuk Video Kali Ini Semoga Videonya Bisa Membantu Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Agar Kalian Terus Menerima Video Update Dari Channel Happy Lab Bang Happy Dunia See you Next Time I See you S 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 sub indo by broth3rmax